musik Wakil Bupati Kununggitul, Dr. Haji Imawan Wayudi, mengapresiasi usaha dua pemuda asal Padukon Ngasem Kaloran Ketas Kapanewon Pelayan yang berhasil membuka lapangan kerja. Dua pemuda yang bernama Sumarno dan Karip ini, memulai usaha Mabel di perbatasan Kaloran Ketas Kabupaten Kununggitul dengan Kabupaten Bantul ini, bermodalkan 3 juta rupiah dan hingga detik ini bisa mendapatkan keuntungan 20-an juta rupiah per bulannya. Sebagai apresiasi untuk kedua pemuda ini, Imawan Wayudi membeli satu set kursi seharga 2.500.000 rupiah. Pertama, saya mengapresiasi anak-anak muda bisa mengambil sikap sendiri, bertindak sikap dalam menyiapkan masa depan, terutama kaitannya dengan kejahteraan ekonomi. Ini perlu diapresiasi mengapa banyak juga anak muda yang kemudian tercepat pada merasa tidak punya ruang dalam bidang ekonomi, ngeluh, dan sebagainya, dan itu menjadi problem sosial. Dalam hal ini, Mas Karip CS di sini bisa keluar dari jebakan problem sosial. Yang kedua, saya kira dengan skill yang baik, ditasah terus bagaimana tadi sudah diceritakan, lama-lama kan produknya semakin baik. Produk yang semakin baik pada akhirnya nanti, bukan promosi lagi, orang lain yang datang, orang yang akan beri yang datang ke sini. Cuma iseng-iseng aja, Mas, daripada nggak ada kerjaan, terus ngeba-ngeba bikin-bikin furniture kayak gini, terus saya coba join online, terus saya kira prospek untuk keduaannya kayak produksi sama teman-teman gitu, Mas. Paling sekitar 2 jutaan, Mas. Ini rata-rata daerah Jogja, cuma sama daerah sini aja, Mas. Paling sama luar kota, daerah Bali, Jakarta gitu. Ya harapan saya sebagai jurah komunitas, ini karena masyarakat tamu selama ini masih banyak penganturan. Sedangkan usaha-usaha lokal yang ada di, entah selain pengerasin label, itu juga ada pengerasin kayu atas. Sehingga sehariannya hanya dijual, entah itu kan penhasilannya kurang memuaskan. Sehingga ini saya beruntung bahwa masyarakat kami mempunyai ketampilan yang seperti ini, sudah membuat bahan jadi, jadi nilai jualnya mungkin lebih. Dengan SDM yang memadai, itu nanti bisa jadi modal untuk usaha warga masalah kami, sehingga perekonomian yang ada di letas bisa berjalanannya baik, bisa untuk dimanfaatkan. Terutama warga kami, yang selama ini masih bekerja buruh di luar daerah. Dengan demikian, adanya mebel-mebel, bisa kami atau di kaloran kami, bisa setidaknya menampung seandainya banyak yang keluar daerah. Itu kan bisa dikerjakan di daerah sini. Imawan Umat Arif dan Anas Norsifah mengabarkan dari Kapal Dewan Pelayan Kabupaten Gunung Hitul, untuk Gunung Hitul TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!